Kamis ini Wali Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Fairit Naparin, menetapkan wilayahnya kini berada pada status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dirinya mengatakan penetapan tersebut berlaku sejak 8 Mei hingga 5 Agustus 2023 mendatang. Kondisi ini pun dapat dinaikkan ataupun berubah sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan kondisi dan perkembangan wilayah secara komprehensif. Dirinya meminta jajarannya, terutama dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk merancang penanganan pada masa siaga bencana ini. Atas penetapan ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Palangkaraya, Emi Ebriani mengatakan pihaknya sigap mempersiapkan sarana dan prasarana dalam upaya antisipasi maupun penanganan. Saat ini BPBD Palangkaraya turut menggandeng 300 personel jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dirinya menyebutkan, surangkayan upaya ini dilakukan agar kejadian karhutlah 2019 dan 2015 tidak kembali terjadi.